Dosen Universitas Indonesia, WIAD Armando kembali menuai polemik di media sosial. Kali ini dianggap mencemarkan nama baik karena menyebut eksketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Cidungu. Postingan itu terkait dengan diskusi tata negara yang digelar masyarakat hukum tata negara Muhammadiyah, mahutama yang mengundang Din Syamsuddin dan sejumlah pakar. Isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah. Klanot speakernya Din Syamsuddin, Cidungu yang bilang konser virtual corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat, tulis ade di Facebook, Senin, 1.06. Postingan itu memicu kecaman, salah satunya dari pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah yang melayangkan somasi agar ade mencabut postingan itu dan meminta maaf. Postingan tersebut mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik yang sangat menyakitkan bagi warga Muhammadiyah, ucap Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah, Andika Budi Riswanto. Menurutnya, postingan itu adalah fitnah tuduhan Muhammadiyah telah menggulirkan isu pemakzulan Presiden. Kedua, penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Din Syamsuddin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI dengan menyebutkan Cidungu. Postingan tersebut juga dianggap dilakukan dengan sengaja untuk menyerang kehormatan dan nama baik persyarikatan Muhammadiyah dan pribadi Din Syamsuddin dan telah masuk dalam unsur pidana melanggar pas. Al-27 Ayah 3, UU ITE dengan ancaman pidana 4 tahun dan, atau denda paling banyak, 750 juta. Kokam PWPM Jawa Tengah mengutuk keras tindakan tersebut dan menuntut kepada pemilik dan admin akun Facebook Ade Armando untuk mencabut postingannya di media sosial Facebook pada tanggal 1 Juni 2020-T. R sebut, serta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada persyarikatan Muhammadiyah dan kepada Bapak Prof. Dr. K.H. Din Syamsuddin, M.A. Terkait postingannya tersebut, 5 media masa cetak nasional, 5 media masa berbasis jaringan internet nasional, dan di halaman media-media sosial Ade Armando, bebernya. Jika dalam tempo paling lama 7 hari setelah somasi ini diterbitkan, tidak ada itikat baik dari pemilik dan admin akun Facebook Ade Armando untuk melaksanakan isi somasi ini, maka kami akan melakukan upaya-upaya hukum, pelaporan tindak pidana dan melakukan tindakan hukum lain yang dianggap perlu. Pungkasnya, Kumparan sudah mencoba mengonfirmasi K.A.D. Dia sudah membenarkan menulis status itu, tapi dia belum menjelaskan alasannya serta belum memberikan tangkapan terkait somasi. Kumparan.com Jadi bagaimana menurut Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!